Ingat fungsinya yang sangat penting, tiga guru SMK di kendal akhirnya berhasil membuat helm yang dilengkapi alat sensor. Dengan kecanggihan alat sensor tersebut, mesin sepeda motor tidak akan menyala jika helm belum dipakai secara benar oleh pengendara. Anda penasaran? Simak liputannya. Karya tiga pengajar di SMK Negeri Tiga Kendal, Dwi Setiawan, Ahmad Nurwah Yudin, dan Deva Tomi, Prima CTA ini tergolong unik. Helm canggih yang diberi nama helm deteksi otomatis ini memaksa pengendara motor memakai helm jika ingin menyalakan kendaraannya. Hal ini dikarenakan sistem kerja dari helm deteksi otomatis memberikan sensor deteksi pengguna ke sepeda motor saat akan berkendara. Sistem kerjanya menyerupai penggunaan sabuk pengaman di mobil, di mana pengendara akan mendapat tanda jika sabuk belum dipasang. Mesin sepeda motor tak bisa dinyalakan meski posisi kunci sudah dalam keadaan menyala, apabila helm belum dipakai pengendara. Sebaliknya, jika mesin kendaraan menyala dan helm dilepas pengendara, maka mesin sepeda motor akan secara otomatis mati. Alat cederhana ini terdiri dari aki, alat penerima sinyal atau receiver gelombang radio, dan kabel penghubung. Pembuatannya meneran biaya sekitar 300 ribu rupiah. Di awalnya itu kan karena banyak anak-anak sekolah itu sekarang yang sulit kalau disuruh pakai helm. Nah itu resikonya kan padahal besar, dia risikan menjadi kecelakaan. Jadinya kita buat alat ini untuk meminimalisasi kecelakaan itu, memaksa anak-anak terutama di usia remaja untuk pakai helm. Kelebihannya, dia mampu mendeteksi pemakai sepeda motor ini pengendara sudah pakai helm atau belum. Ketika dia belum pakai helm, maka sepeda motor tidak bisa bekerja atau beroperasi. Nah, jadi bentuk pengembangannya yang pertama adalah kita dampingi mereka supaya selalu berinovasi. Kemudian yang kedua, kita pertemukan dengan pengguna, itu pendampingannya. Nah, setelah kita pertemukan dengan pengguna, disitulah dia bisa berpipra. Baik secara intelektualnya maupun ekonominya. Temuan menarik ini masih banyak kelemahan. Seperti baterai yang hanya bisa bertahan selama 6 jam, dan penggunaan helm harus berpasangan dengan sepeda motor yang telah dipasangi alat tersebut. Meski demikian, pihak Balitbang Provinsi menyatakan akan mendampingi pengembangan helm deteksi otomatis ini agar bisa semakin sempurna dan layak untuk diproduksi masal. Selain itu, temuan ini juga dapat menghindarkan dari kejahatan pencurian sepeda motor. Dari Semarang, Wisnu Ardana, MNC Media, melaporkan.